Intro Pemirsa KIP Aceh Barat secara resmi menutup pendaftaran bakal calon legislatif anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang diusul oleh Partai Peserta Pemilihan Umum pada tanggal 14 Mei pukul 23 lewat 59 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, pendaftaran bakal calon anggota legislatif dibuka sejak tanggal 1 Mei hingga 14 Mei 2023. Sejumlah partai politik nasional dan partai lokal mulai berdatangan ke kantor KIP Aceh Barat untuk membawa berkas bacaleknya. Ada sebanyak 24 partai politik nasional dan partai politik lokal yang lolos verifikasi di KPU Pusat. Namun pada pendaftaran bacalek untuk pemilu mendatang, hanya ada 20 partai politik yang mendaftar di KIP Aceh Barat. Sedangkan 4 partai politik dinyatakan gagal menjadi peserta pemilu di Kabupaten Aceh Barat. Empat partai tersebut, dua diantaranya adalah Partai PSI dan Partai Garuda yang dipastikan gagal karena tidak mendaftarkan bacaleknya ke KIP. Sedangkan Partai Gelora dan Partai Sira ditolak dan dikembalikan berkasnya oleh KIP karena tidak memenuhi syarat sesuai dengan PKPU No. 10 Tahun 2023 tentang pemilu. Hingga batas akhir pendaftaran Partai Gelora tersebut tidak terdaftar pada Sistem Informasi Pencalonan atau SILON. Sementara untuk Partai Sira, dokumen SILON yang di-upload dan berkas fisik tidak sesuai. Sehingga dinyatakan resmi gagal mengikuti Pilek untuk DPRK Aceh Barat. Jumlah partai yang mendaftar dari dimulai tahapan pendaftaran bacalek 1 Mei sampai 14 Mei 2023-2019, 22 partai politik. Kita belum bisa katakan gagal karena yang kita terima 22, 22 di-terima, 2 dikembalikan dokumennya dan 2 tidak mendaftar bacaleknya. Dua partai yang tidak mendaftar bacaleknya itu Partai PSI dan Partai Garuda. Dengan mekanisme bila tidak lengkap ya bisa diperbaiki selama tahapan pendaftaran. Kalau memang tidak lengkap ya kewenangan kita adalah mengembalikan berkasnya. Misal saja partai akan melakukan gugatan nanti pasca penetapan ini bisa saja seperti itu. Sementara itu KIP tidak mempersoalkan jika Partai Gelora dan Partai Sira tidak dapat menerima atas apa yang sudah menjadi ketentuan peraturan. Maka kedua partai tersebut dipersilahkan untuk melakukan gugatan kepada Pan Wasli terhadap KIP. Dari Aceh Barat, Orion Saputra melaporkan untuk Puja TV Aceh.